Pemisah Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Salmar Bainah mengingatkan kembali momentum Hari Ibu yang menjadi kebangkitan perjuangan kaum perempuan seluruh Indonesia. Dan dalam momentum ini Aisyah juga memiliki peran penting wujudkan Hari Ibu, yakni melalui Kongres Perempuan Pertama. Atas nama Pimpinan Pusat Aisyah, saya mengucapkan selamat Hari Ibu, 22 Desember 2022. Hari Ibu ini adalah Hari Ibu yang ke-94. Karena pertama kali dicetuskan sebagai Hari Ibu, itu ketika Kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta pada tahun 1928. Nah, kami berharap seluruh warga Aisyah bisa memaknai Hari Ibu ini tidak secara sempit. Bahwa Hari Ibu bukanlah memperingati Hari Ibu secara domestik. Hari Ibu, hari penghargaan itu terhadap pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang tidak ada habisnya. Nah, bukan seperti itu. Tapi kita maknai Hari Ibu ini lebih luas lagi. Merupakan titik tolak kebangkitan perjuangan kaum perempuan di seluruh Indonesia. Di mana Aisyah juga punya peran penting untuk mewujudkan Hari Ibu itu melalui Kongres Perempuan yang pertama tadi. Ada dua anggota Aisyah yang terlibat, yaitu Siti Munjiah, yang di dalam Kongres Perempuan itu berbeda tentang derajat perempuan, dan juga Siti Hainah tentang persatuan bangsa. Nah, jadi merupakan titik tolak kebangkitan perempuan di Indonesia yang selain dia punya peran domestik, dia juga punya peran publik. Selain dia juga punya peran membantu ekonomi keluarga, yang sering kita sebut peran ganda, nah saya mengatakan tidak hanya peran ganda, tapi multiperan. Jadi domestik, membantu ekonomi keluarga, berperan di ranah publik, politik, sosial, kemanusiaan universal luas sekali. Nah, itu adalah momentum yang sangat penting bagi perempuan untuk mampu, kemudian berjuang untuk keluarga, untuk umat, untuk bangsa, untuk kemanusiaan universal.